Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Assamul Yamin Pengajar praktik guru penggerak angkatan 1 Merespon beberapa sahabat Yang saat ini sedang mengikuti Seleksi calon guru penggerak Dan sudah sampai pada Simulasi mengajar Beberapa teman dan sahabat meminta Untuk saya menyampaikan tips Dalam simulasi mengajar Seleksi calon guru penggerak Di angkatan 7 Nah teman-teman sekalian Satu hari yang lalu Saya telah mengupload di Youtube saya Tentang tips ujian simulasi Mengajar Calon guru penggerak Tips tersebut Dirilis oleh Ujian GTK Campnikbud Dan tips tersebut Juga sangat Bermanfaat untuk teman-teman yang Yang saat ini sedang mengikuti Seleksi calon guru penggerak Khususnya yang sudah Maju di simulasi mengajar Nah Namun teman-teman sekalian Setelah saya memperhatikan Tips tersebut Ternyata memang tips tersebut Bersifat teknis Seperti pastikan Pastikan Anda sudah Berada di Google Meet 30 menit sebelum Simulasi Kemudian Pastikan jaringan internet Anda kuat Dan seterusnya Bagi saya Hal-hal yang seperti itu Memang sangat perlu Untuk dipersiapkan Dan tentu saja Hal-hal teknis tersebut Tidak bisa kita abaikan Nah itu hal-hal teknis Teman-teman sekalian Yang teman-teman harus Lalu selanjutnya teman-teman sekalian Bagaimana dengan hal-hal yang Sifatnya substansial Dalam simulasi mengajar Nah di video kali ini Merespon dari permintaan Teman-teman yang Meminta saya untuk Menyampaikan beberapa tips Dalam simulasi mengajar Dan kali ini Di video ini Saya akan khusus berbagi Kepada teman-teman sekalian Tentang Tips Simulasi mengajar Namun teman-teman sekalian Saya ingin disclaimer Bahwa Tips tentang simulasi mengajar Yang saya sampaikan Ini sesungguhnya Tips untuk simulasi mengajar Secara umum Bukan hanya pada saat Mengikuti Seleksi calon guru penggerak Tapi dalam Simulasi-simulasi mengajar Atau praktik-paktik Mengajar lainnya Teman-teman sekalian Bisa menerapkan tips ini Nah Tips ini teman-teman sekalian Sudah saya Terapkan Merupakan best practice Dalam beberapa pengalaman saya Ketika mengikuti Pelatihan Baik di Lemhana Saya pernah Menerapkan tips ini Dan Alhamdulillah Pada saat itu Mendapatkan predikat Praktik mengajar yang terbaik Kemudian dalam Mendampingi Calon guru penggerak Di angkatan 1 Ketika lokal karya-lokal karya Saya juga menerapkan tips ini Dan Alhamdulillah Hasilnya sangat efektif Jadi Proses pembelajaran Proses fasilitasi Yang berlangsung Berjalan sangat Progresif Dan interaktif Tentu saja menyenangkan Nah Apa saja tips-tips tersebut Teman-teman sekalian Tipsnya sangat sederhana Sekali Hanya ada Empat huruf Empat huruf Yaitu A B E C Atau Abek Apa itu Mari kita uraikan Satu persatu A adalah Afeksi Nah teman-teman sekalian Ketika teman-teman Memulai mengajar Baiknya Bangun dulu Afeksi Apa itu Afeksi Afeksi adalah Ketertarikan Peserta Sikap peserta Terhadap Proses pembelajaran Yang akan Teman-teman Sajikan Jadi Teman-teman Tidak bisa Langsung masuk Kedalam materi Tanpa Teman-teman Memastikan Terlebih dahulu Afeksi Atau Daya Tarik Dari Pembelajaran Yang teman-teman Sajikan Itu Bisa Memberikan Daya tarik Tersendiri Bagi Peserta Didiknya Teman-teman Sekalian Nah Jadi Ini harus Diperhatikan Di awal Jangan terburu-buru Masuk ke dalam Materi Pastikan dulu Bahwa Proses Pembelajaran Yang teman-teman Sajikan Itu Memiliki Daya tarik Itu yang Dimaksud Dengan Afeksi Kemudian Setelah Teman-teman Menyajikan Afeksi Memastikan Daya tarik Dalam Pembelajarannya Teman-teman Teman-teman Selanjutnya Bisa Memastikan Kebehavior B Behavior Behavior Itu adalah Perubahan Perilaku Nah Disini Ada Indikasi Yang bisa Kita Lihat Dengan Jelas Ketika Mesela Didiknya Teman-teman Sudah Ada Perubahan Perilaku Dari Yang Tadinya Diam Sudah Mulai Berbicara Dari Yang Tadinya Fasif Sudah Mulai Aktif Ini Behavior Perubahan Perilaku Tentu saja Ini Merupakan Hasil Dari A Afeksi Yang Teman-teman Lakukan Di awal Ketika Ketika Teman-teman Sudah Berhasil Membangkitkan Daya Tarik Maka Efek Yang Langsung Terlihat Adalah Behavior Perilaku Yang Tampak Berubah Dari Peserta Yang Tadinya Kurang Aktif Menjadi Aktif Yang Tadinya Belum Aktif Menjadi Aktif Dan Seterusnya Itu Behavior Nah Selanjutnya Teman-teman Sekalian E E Itu adalah Injectment Injectment Itu adalah Interaksi Ini Juga Merupakan Lanjutan Dari Afeksi Dan Behavior Yang Teman-teman Sajikan Di Awal Jadi Ada Interaksi Ada Interaksi Antara Teman-teman Dengan Peserta Didiknya Teman-teman Sekalian Nah Disini Indikasinya Sangat Jelas Sekali Kelas Menjadi Lebih Aktif Kelas Menjadi Lebih Hidup Bahkan Kelas Menjadi Lebih Ribut Karena Apa Karena Ada Interaksi Ketika Kelas Sudah Mulai Ribut Kelas Sudah Mulai Hidup Maka Disitulah Teman-teman Telah Berhasil Membangun Interaksi Nah Ketika Teman-teman Sudah Berhasil Membangun Avensi Behavior Dan Enjicement Barulah Teman-teman Masuk Ke C Apa C C Kognisi C Kognisi Yang dimaksud Disini Adalah Konten Atau Materinya Teman-teman Lihatlah Teman-teman Sekalian Kita Tidak Boleh Langsung Terburu-buru Masuk Ke Materi Yang Ingin Kita Sampaikan Pada Hari Tersebut Tanpa Memastikan Terlebih dahulu Terbangunnya A Aversi Daya Tarik Dari Pembelajaran Yang Aversi Daya Tarik Kemudian B Behavior Perilaku Yang Berubah Dari Peserta Didik Teman-teman Dan E Enjicement Terbangun Interaksi Antara Teman-teman Sebagai Guru Dengan Peserta Didik Teman-teman Barulah Teman-teman Bisa Langsung Masuk Ke Kognisi Yaitu Penyampaian Materi Atau Konten Yang Teman-teman Ingin Sampaikan Oke Teman-teman Sekalian Itu dia Tips Yang Bisa Saya Bagikan Untuk Teman-teman Yang Saat Ini Sedang Mengikuti Simulasi Mengajar Calon Guru Terakhir 7 Barangkali Tips Ini Juga Bisa Menjadi Referensi Tambahan Untuk Teman-teman Agar Bisa Tampil Optimal Pada Saat Simulasi Mengajar Di Seleksi Calon Guru Terakhir 7 Sukses Selalu Teman-teman Semuanya Share Video Ini Juga Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum